PEMIRSA KAZANA Di antara dosa besar yang sangat diwanti-wanti Allah SWT agar tidak dilakukan manusia adalah perbuatan menyekutukan Allah atau syirik. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ayat semisal ini juga tersebut di dalam surat yang sama, ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 116. Lalu apakah dengan demikian semua orang yang melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah SWT itu, seluruhnya akan masuk neraka, tidak diampuni oleh Allah SWT? As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni adalah dosa syirik yang tidak bertaubat kepada Allah SWT. Adapun orang yang bertaubat, maka dosa syirik dan dosanya yang lain akan diampuni. Sebagaimana firman Allah, Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 Allah akan mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Jika dosa syirik tidak diampuni dengan taubat, maka seruan para rasul kepada manusia menjadi sia-sia. Demikian juga mayoritas bangsa Arab sebelum kedatangan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang musyrik. Mereka berhenti dari kemusyrikan disebabkan keimanan mereka kepada beliau dan bertaubatnya mereka dari kemusyrikan. Allah berfirman, Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidak meninggalkan kesesatan dan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran yang disucikan Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 2 Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW. Mereka dahulu adalah orang-orang musyrik. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga menjadi manusia-manusia utama, bahkan generasi manusia terbaik sepanjang masa. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi yang mengiringi mereka. Kemudian generasi yang mengiringi mereka. Hadith Riwayat Bukhari dan lainnya. Nah pemirsa, sampai disini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya, agar senantiasa beramal soleh dan menjauhi larangan-larangannya. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.